Oke, kita sekarang udah mau nyobain test drive dari Wuling Bingo EV dan oke, kita mulai nih. Oke, kita sekarang lagi mengetes fitur cruise control di Wuling Bingo EV dan dia bakal aktif deh ketika ketempatan kita udah sampai 40 km per jam. Dan kita akan coba selerasi 40 km per jam, 44, 45, baikin lagi, bisa tembus 50 dan seterusnya. Kita sekarang lagi pengen nyobain fitur dari Wuling Bingo EV yaitu cramping function yang dimana itu bisa membantu kita buat nanjak walaupun auto holdnya dimatiin. Oke, kita coba ramp ini sekarang nih. Kita lepas rampnya. Gak berhenti cuy. Gak berhenti baru 5 detik, baru kita bisa jalan lagi. Oke, selamat datang kembali di Wartai Ekonomi Otomotif atau W-Otomotif. Dan kita sekarang lagi dikasih kesempatan oleh Wuling Motors untuk mencoba mobil listrik kedua yang baru diluncurkan yaitu Wuling Bingo EV. Nah, untuk unit yang di samping gue ini memiliki spesifik baterai yang bisa dipakai dari charge full hingga habis dalam 333 km dalam sekali charge. Dan yang paling menarik disini adalah buat gue setirnya udah ada cruise control ya. Disini mendapatkan bahan dashboard yang soft touch, warnanya cukup begini ya, bagus. Terus juga, nah ini head unitnya menyatu dengan speedometer. Wuling Bingo yang ini udah dilengkapi dengan electric seat. Jadi kamu bisa maju mundur secara elektris. Nah, di Wuling Bingo ini ada 2 port charger. Disini bisa buat ngecharge dan juga buat connectin ke head unit. Dan disini juga ada fitur unik yaitu ada hook buat gantung sesuatu bareng ya. Entah belajaan atau apapun. Dan ini fitur yang sangat unik sih di sebuah Wuling Bingo. Wah, luas banget. Kita bisa disini ada 2 koper ya. Satu ada koper sedang, ini koper kecil. Dan beberapa tas, dan ada keranjang disini. Nah, di mobil Bingo EV ini bannya beda sama yang Wuling RV yang kemarin. Kalau Wuling RV kemarin pakai ban ukuran 13 inci. Dan di Wuling Bingo EV ini memakai ban ukuran 185-60 ring 15. Jadi ya, gak perlu sesuatu lagi kalau gak diban. Dan juga disini pelaknya, bisa kita lihat pelaknya ditupi oleh DOP. Padahal sebenarnya ini adalah pelak kaleng biasa. Dan ditutup oleh DOP yang seperti ini. Untuk versi Wuling Bingo yang ini bisa dipacu hingga 333 km dalam sekali penyelesaian. Ada juga yang memiliki baterai yang bisa dipacu hingga 410 km dalam sekali pengecasan. Dan untuk yang versi itu, versi yang 410 itu. Bakal dapet garansi baterai seumur hidup jika mengikuti pre-order dari awal launching. Dan itu cuma dapet 1000 pilih pertama. Kita balik ke bodi dari Wuling Bingo ini. Dan bisa dibilang kalau kita lihat dari jauh, Wuling Bingo itu seperti hamster. Bodinya imut, kecil, lucu, dan hebat lagi bisa muat banyak. Nah, untuk lampunya, Wuling Bingo memiliki lampu yang full LED. Senu udah LED. Lampu utama juga udah LED. Tapi belum ada foglame ya, dimari. Wuling Bingo sendiri harganya di Indonesia belum diumumin. Nah, kalau di Cinaisana, jika dikonversi menjadi rupiah, harganya berkisar antara 120 sampai 160 juta. Nah, mungkin itu aja dari kami, Tim Warta Ekonomi TV, untuk segmen Automotive kali ini. Saya Andri Rizky, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!